Hina Kelana Bap 40. Tokok Laksian takut kepada Kentut. Leng Hau Tiong terbahak-bahak, tapi baru dua-tiga kali mengakak napasnya sudah sesak dan tidak sanggup tertawa lagi. Maka Dian Pek Kong meneruskan ceritanya, saat itu tubuhku terapung di atas, biarpun punya kepandayan setinggi langit juga tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman mereka, jangankan hendak menangkap mereka segala. Huh, mereka benar-benar mengoceh tak keruan, sialan, kerombong dan mau menang sendiri serta ngawur tak habis-habis begitu memang sifat khas Tokok Laksian, demikian pikir Leng Hau Tiong. Lalu ia tanya pula, dan bagaimana seterusnya lalu aku bilang bahwa aku tidak ingin tanya apa-apa kepada mereka, tapi merekalah yang tanya padaku, lekas lepaskan aku pintaku. Namun satu di antara mereka lantas berkata, sekali kami sudah menangkapmu, jika tidak merobotmu menjadi empat potong kan membuat rusak nama besar kami seorang lagi berseru, sesudah dia dirobek menjadi empat potong, dia masih dapat bicara tidak sudah tentu tidak dapat bicara lagi. Orang yang pernah kita robek menjadi empat potong sedikitnya berjumlah 300 kalau tidak ada 500. Kapan terjadi yang sudah kita robek masih dapat bicara pula bantah kawannya, begitulah dengan terputus-putus diangpekong menceritakan pengalamannya. Meski sudah terluka parah, tapi ia masih ingat sejelasnya percakapan yang tak keruan yang pernah didengarnya itu, boleh jadi lantaran kesannya terlalu mendalam ketika dia kena dibekuk oleh tokok laksian. Keenam orang itu benar-benar jarang ditemukan bandingannya di dunia ini, kata Leng Hau Tiong Gegetun. Aku, aku menderita begini pun akibat perbuatan mereka, kiranya Leng Hau Heng juga terluka oleh mereka diangpekong terkejut. Mereka terus mengoceh dan bertengkar sendiri tak habis-habis, sedangkan badanku terapung di udara, terus terang aku pun merasa takut. Aku merasa muar juga terhadap pertenkaran mereka yang tidak masuk di akal itu. Segera aku berteriak, ayolah, kalau mau tanya lekas tanya, kalau aku terus diangkat begini saja, awas, segera aku akan melepaskan gas racun. Seorang di antaranya tanya padaku, gas racun apa aku menjawab, kentutku, baunya jangan ditanya lagi, barang siapa mengendus bau kentutku. Tanggung tiga hari tiga malam tidak mampu makan, bahkan nasi yang telah kau makan tiga hari yang lalu juga akan tumpah semua. Nah, sudah ku peringatkan lebih dulu, jika kalian tidak menurut masa bodoh lah jika nanti kalian kenagas racunku. Leng Hau Tiong tertawa, haha, ucapanmu ini cukup beralasan juga, ya, memang, seru diangpekong. Demi mendengar kata-kataku itu, mendagak keempat orang itu menjerit takut, berbareng mereka membanting tubuhku ke tanah, mereka terus melompat minggir jauh-jauh. Waktu aku merangkak bangun, kulihat ada enam kakek yang sangat aneh, masing-masing sama pencet hidung sendiri, mungkin takut bau kentutku yang ku katakan seperti gas racun itu. Leng Hau Heng, apakah maksudmu ke enam kakek itu yang disebut tokok laksian benar, sahut Leng Hau Tiong? Ai, sayang aku tidak secerdik diang heng, waktu itu tak terpikir oleh ku untuk menggunakan akal kentut untuk menakutkan mereka. Agaknya tipu akal diang heng ini tidak kalah dibandingkan tipu daya kongbeng di zaman senkok, hehehe, maknya, diangpekong mengumpas sambil mengekek. Lalu katanya pula, ku tahu keempat orang itu sukar dilawan, celakanya lagi senjataku ketinggalan di puncak gunungmu itu. Segera aku tancap gas hendak mengeluyur pergi. Tak terduga ke enam orang yang masih pencet hidung sendiri itu segera mengadang di depanku dengan berjajar serapat dinding. Tapi hehehe, tiada seorang pun berani berdiri di belakangku, rupanya mereka benar-benar takut pada kentutku yang berbau busuk. Melihat di depan telah dibuntu oleh mereka, segera aku putar tubuh dan berbalik arah, tapi gerak-gerak ke enam orang itu benar-benar seperti setan, entah care bagaimana tahu-tahu mereka sudah mengadang di depanku lagi. Sampai beberapa kali aku ganti arah dan tetap tak bisa meloloskan diri. Mendada aku mendapat akal, aku berjalan mundur setindak demi setindak. Tapi mereka memburu dengan jalan ke depan, sudah tentu aku tak bisa lebih cepat daripada mereka, akhirnya aku terdesak sampai di dinding gunung dan tak bisa bergerak lagi. Ke enam orang aneh itu sama bergelak tertawa senang, seorang di antara lantas tanya padaku, dia berada di mana aku balas tanya, Siapa yang hendak kalian cari ke enam orang itu serentak berkata, kau telah kami kepung, kau yang harus menjawab pertanyaan kami seorang lagi berkata, jika kau dapat mengepung kami sehingga tak bisa lolos, barulah kau berhak tanya kepada kami. Sekarang kau harus menjawab dan bukan bertanya, orang yang tadi menukas, dia hanya sendirian, dari mana dia mampu mengepung kita bernam yang lain menjawab, bisa saja. Jika kepandainya amat tinggi, umpamanya dia mengurung kita di dalam sebuah gua, dia sendiri berjaga di mulut gua sehingga kita tersumbat tak bisa keluar. Bukankah itu pun berarti kita terkepung, itu bukan terkepung, tapi tersumbat tak bisa keluar, sahut yang tadi. Rupanya orang pertama itu tiada alasan buat berdebat lagi, tapi ia justru tidak mau kalah. Sesudah tertegun sejenak, mendadak ia tertawa sambil melonjak-lonjak, serunya, Aha, betul, jika dia kentut terus-menerus sehingga kita tidak berani mendekatnya, dia kepung kita dengan kentut. Dengan demikian bukankah kita akan terkepung benar keempat orang yang lain serentak bertepuk tangan dan berseru? Betul, orang ini dapat mengepung kita dengan kentut mendengar ucapan mereka itu. Tiba-tiba pikiranku tergerak, mendadak aku angkat kaki dan berlari sambil berteriak, Awas kalian jangan mengejar kalau takut kepada kentutku. Aku menduga mereka tentu takut pada kentutku dan tentu tak berani mengudak diriku. Siapa tahu gerakan ke enam makhluk aneh itu berpuluh kali terlebih cepat daripadaku, baru beberapa langkah aku berlari tahu-tahu aku sudah kena dibekuk lagi oleh mereka. Tanpa ampun lagi aku didudukan di atas sepotong batu dan ditekan sekuat-kuatnya sehingga tulang punggungku hampir-hampir patah. Sedemikian kuat mereka menekan tubuhku agar duduk kencang-kencang di atas batu sehingga sekalipun aku benar-benar ingin kentut juga tidak bisa mengeluarkan hawa busuk itu, saking gelinya lengho utiong terbahak-bahak. Tapi baru dua-tiga kali tertawa mendadak darah di rongga dadanya bergolak lagi dan tidak mampu tertawa pula. Maka diangpek, ekong menyambung pula ceritanya, sesudah aku didudukan di atas batu dengan ditahan sekuatnya, seorang di antaranya lantas bertanya, dari mana datangnya kentut dari perut melalui usus besar terus keluar dari lubang pantat, yaa, tutuk saja hiat tu bagian siang yang, hap kokik ti denging pdf by kek zusi. Hiang hiat, habis berkata tangan pulantas bergerak, sekaligus hiat tutuk empat hiat tu yang disebutkan itu. Betapa cepat dan jitunya kelo menutuk sungguh jarang ada bandingannya. Setelah menutuk hiat toku, keenam orang aneh itu sama menghela nafas lega, seperti terbebas dari beban berat. Kata mereka, kutu tukang kentut ini sekarang tak mampu kentut lagi, kemudian orang yang menutuk aku itu bertanya padaku, Hi, sebenarnya dimanakah orang itu? Jika kau tetap tak mau mengatakan, selamanya aku takkan membuka hiat omu, biar kau ingin kentut tak terlepaskan, biar perutmu kembung dan akhirnya mampus, diam-diam aku berpikir sedemikian tinggi ilmu silat ke enam makhluk aneh ini, kedatangan mereka kehoasan ini tentu bukan mencari seorang keroco yang tak berarti. Padahal waktu itu guru dan ibu gurumu tidak berada di rumah, saya umpama sudah pulang tentu mereka diketemukan ke enam orang aneh itu dan tidak perlu mencari lagi. Tapi sekarang mereka masih tetap mencari orang itu. Sesudah kupikir pulang pergi, akhirnya aku menarik kesimpulan bahwa orang yang sedang dicari ke enam siluman itu tentu tai susok somohong locian pual, hati lengho utiong tergetar, dan kau beritahukan mereka tidak tanyanya. Dian Pekong merasa kurang senang, sahutnya, huh, memangnya kau anggap Dian Pekong ini manusia apa? Orang si Dian ini memang suka kepada bunga dan gemar pada wanita, namaku sudah busuk di kalangan kangong, tapi paling-paling juga terbatas dalam hal kegemaranku kepada kaum wanita saja, apakah pernah kau dengar aku buat kejahatan lain lagi? Sekali aku sudah berjanji padamu, tidak nanti aku membocorkan jejak hang locian pual itu. Memangnya aku orang si Dian ini adalah manusia yang tak bisa dipercaya ya, ya, aku yang salah omong, harap Dian Heng jangan marah, cepat lengho utiong minta maaf. Jika kau berani menghina aku lagi, biarlah kita putus hubungan, selanjutnya jangan saling anggap sebagai sahabat, kata Dian Pekong pula. Diam-diam lengho utiong membatin, kau ini maling cabul yang tak terampunkan bagi orang bulin, siapa yang pernah anggap kau sebagai sahabat? Hanya saja beberapa kali kau tidak jadi membunuhku, meski kesempatan membunuh itu terbuka bagimu, maka aku anggap masih utang budi padamu. Dalam kegelapan Dian Pekong tak bisa melihat air muka lengho utiong, maka ia sangka pemuda itu diam-diam sudah menerima kata-katanya tadi. Segera ia melanjutkan, keenam mahluk aneh itu masih terus tanya padaku, aku sangat mendongkol dan merasa sebal, dengan suara keras aku berteriak, sudah tentu aku tahu di mana beradanya orang itu, tapi aku justru tidak mau mengatakan. Sedemikian banyak puncak di pegunungan Hoasan ini, jika aku tidak mau omong, biarpun selama hidup juga kalian takkan menemukan dia, keenam orang itu menjadi gusar, mereka menggunakan kekerasan dan menyiksa diriku. Sejak itu aku lantas tak menggubris segala ocehan dua pertanyaan mereka. Lengho Heng, ilmu silat ke enam siluman itu benar-benar luar biasa, hendaknya lekas kau beritahukan kepada Hang Lociampo agar beliau dapat siap-siaga sebelumnya, Dian Heng, terus terangku katakan, orang yang hendak dicari tokoh laksian itu adalah diriku dan bukan Hang Taisu Siok Cokku, tutur Lengho Utyong. Dian Pekong tergetar kaget, kau, kau yang dicari mereka? Untuk apa mereka mencari dirimu? Ia menegas. Mereka pun sama dengan tujuanmu, atas permintaan gilin sumuai supaya mencari aku, kata Lengho Utyong. Dian Pekong melongo dan tak bisa bicara lagi. Lengho Utyong tahu ilmu silat tokoh laksian memang sukar dibayangkan oleh siapapun juga. Tenaga dalam dan hawa murni mereka lebih-lebih luar biasa anehnya. Tapi Dian Pekong seenaknya saja mengatakan mereka menyiksa diriku, padahal kata-kata menyiksa itu entah meliputi penderitaan betapa hebatnya, hal ini dapat dibuktikan dengan penderitaan dirinya sekarang, apalagi Dian Pekong yang sengaja dipaksa bicara oleh ke-6 siluman itu, tentu penyiksaan yang mereka gunakan entah berapa puluh kali lebih keji dan lebih ganas. Teringat akan derita Dian Pekong dan rintihan sekarang, perasaan Lengho Utyong merasa tidak tega. Katanya kemudian, Dian Heng lebih suka mati daripada membocorkan jejak Hang Taisu Siokong, engkau benar-benar seorang yang paling bisa pegang janji di dunia ini, sungguh aku sangat kagum dan hormat. Orang Si Dian ini adalah manusia yang tak terampunkan bagi tokoh-tokoh persilatan, tapi mendengar pujianmu sekarang, biar matipun aku merasa puas, kata Pekong. Tiba-tiba Lengho Utyong terkesiap. Pikirnya, guru dan ibu guruku sedang mencari diadi mana-mana dan ingin mencabut nyawanya, tapi aku malah memberi pujian padanya. Bila kata-kataku tadi didengar oleh Suhu dan Sunio, entah kena beliau itu akan betapa marahnya padaku dalam pada itu terdengar di Ang Pekong berkata pula, bila waktu itu akan mengetahui orang yang dicari ke enam siluman itu adalah dirimu, tentu akan memberitahukan kepada mereka, dengan demikian aku tinggal ikut di belakang, mereka yang berhasil mengundangmu ke sana, maka aku pun tak perlu mati di hoasan sini akibat bekerjanya racun yang dalam tubuhku ini. Eh, aneh juga, jika kau telah jatuh di tangan ke enam siluman itu, mengapa mereka tidak terus menggondolmu pergi menemui siow sutai itu Lengho Utyong menghela nafas, katanya, hal itu terlalu panjang suntuk diceritakan. Dian Heng, barusan kau bilang racun akan bekerja dan engkau akan mati di hoasan sini seperti sudah pernah ku katakan padamu bahwa aku kena diracun orang, aku diharuskan dalam sebulan membawamu untuk menemui siow sutai itu habis itu barulah aku akan diberi obat penawar racun. Sekarang aku tak dapat mengundangmu, untuk berkelahi juga aku sudah keoh, sebaliknya aku malah babak belur dianiaya oleh ke enam siluman itu, kalau dihitung sampai hari ini, kumatnya racun itu hanya kurang tujuh hari lagi, jika begitu, sekarang gilin sumo ai berada di mana? Kalau kita segera berangkat entah masih keburu atau tidak di antek, akong menjadi girang, tanyanya, apakah kau mau pergi bersama aku telah beberapa kali engkau mengampuni jiwaku, meski tingkah lakumu tidak baik, namun aku pun tidak dapat tutup metu dan membiarkan engkau mati keracunan. Sebelum ini engkau memaksa aku dengan kekerasan, sudah tentu aku tidak mau menurut. Tapi sekarang keadaan sudah berbeda dan aku pun telah berubah pikiran, saat ini Siow Sutai berada di Sucuan Utara, ai, kalau kita berdua dalam keadaan sehat walafiat mungkin masih keburu mencapai sana dengan menunggang kuda cepat, tapi sekarang kita kedua sama-sama terluka parah, jangankan tujuh hari, boleh jadi tujuh puluh hari pun sukar mencapai sana, tapi daripada menunggu kematian di sini, biarlah kita coba-coba berangkat juga, kata Lengho Utiong. Ya, siapa tahu kalau-kalau Tuhan memberkai kita dan mungkin kita mendapatkan kereta bagus dan kuda cepat di bawah gunung, lalu dalam waktu tujuh hari kita dapat mencapai tempat tujuan, hah, selama hidupku hanya berbuat kejahatan melulu, dosaku sudah kelewat takaran, masakah Tuhan mau memberkai aku? kata Dian Perkong dengan tertawa. Tuhan Maha Pengasih, siapa yang mau insaf akan dosanya pasti akan diberi ampun, kata Lengho Utiong. Toh akhirnya kita mesti mati, tiada alangannya kita coba-coba, benar, seru diantek, akong sambil bertepuk tangan. Kau memang sangat cocok dengan wataku, Lengho Heng. Apa bedanya mati di atas gunung sini dan mati di tengah jalan? Kukira paling penting turun gunung dan mencari makanan enak lebih dulu. Apakah Heng kau sanggup berdiri? Lengho Heng? Biar ku pegang dirimu ia menyatakan akan memegang Lengho Utiong, padahal ia sendiri tidak mampu bangkit. Lengho Utiong hendak mengulurkan tangan untuk memayang Dian Perkong, tapi tangan sama sekali tidak bertenaga. Dalam kegelapan nafas kedua orang dapat terdengar oleh masing-masing, jarak mereka sangat dekat, celaka mereka sama-sama tak bisa berkutik, semakin hendak mengeluarkan tenaga semakin lemas sesudah berkutatan sekian lama dan tetap tak berguna, mendadak kedua orang sama-sama bergelap tertawa. Seru Dian Perkong, selama hidup Dian Perkong malang melintang di Kangong tanpa seorang sahabat karib, sekarang dapat mati bersama Lengho Heng di sini, sungguh menyenangkan juga, kelak bila guruku melihat kita berdua, tentu beliau menyangka kita habis bertarung sengit dan akhirnya gugur bersama, ujar Lengho Utiong dengan tertawa. Ya, siapapun tidak menyangka bahwa sebelum ajal malah kita telah saling mengeretkan persaudaraan, Lengho Heng, Marilah kita berjabat tangan baru mati bersama, ajak Perkong sambil mengulurkan sebelah tangannya. Lengho Utiong menjadi ragu-ragu. Teringat olehnya Dian Perkong itu adalah maling cabul yang terkenal busuk, sebaliknya dirinya sendiri adalah murid perguruan ternama dan terhormat. Mana boleh bersahabat karib dengan dia. Maka sebelah tangannya yang sudah telanjur setengah jalan itu tidak diulurkan lagi. Dian Perkong tidak tahu perasaan Lengho Utiong, ia sangka luka Lengho Utiong terlalu parah sehingga lengan pun sukar bergerak, maka ia lantas berseru, Lengho Heng, hendaknya jangan khawatir. Sekali Dian Perkong telah mengikat persahabatan denganmu, maka biarpun kita tidak dilahirkan pada tahun atau bulan dan hari yang sama, bolehkah sekarang kita mati pada hari yang sama bulan dan tahun yang sama? Bila kau mati lebih dulu karena lukamu lebih parah, aku orang si Dian pasti takkan hidup sendirian lagi, Lengho Utiong terkesiap mendengar ucapan orang yang jujur ikhlas itu, pikirnya, orang ini benar-benar sahabat sejati, ucapannya barusan ini pasti tidak pura-pura, maka tanpa ragu lagi tangannya tadi lantas diulurkan, lantas memegang tangan orang, katanya dengan tertawa, Dian Heng, kita berada bersama, kematian kita rasanya tidak terlalu kesepian, baru habis kata-katanya itu, tiba-tiba terdengar ada orang mendengus di belakang mereka, menyusul ada orang berkata, Huh, murid utama Hoasan Pai ternyata sedemikian jauh tersesatnya, sampai, sampai mau bersahabat dengan maling cabul yang dikutuk oleh setiap orang Kang O, siapa itu bentak di Anpek Kong, sedangkan Lengho Utiong diam-diam mengeluh, Wah, celaka, ajaku sudah dekat, mati bagiku tidak menjadi soal, tapi juga membuat buruk nama baik suhu, inilah yang rada runyam, dalam kegelapan, remang-remang hanya kelihatan sesosok bayangan orang berdiri di hadapan mereka, orang itu menghunus pedang yang mengeluarkan cahaya gemilapan, Lengho Utiong, orang itu berkata pula dengan tertawa dingin, saat ini kau masih boleh menyatakan penyesalanmu, asalkan maling cabul si diam ini kau bunuh saja, tentu tiada orang yang akan mencelah hubunganmu dengan dia, habis berkata, krep, mendadak ia tancapkan pedangnya di atas tanah, dari batang pedang yang berbentuk lebar itu segera Lengho Utiong mengenalnya sebagai senjata kaum kosan Pei, segera ia berkata, siapakah tuan dari kosan Pei ini hektometer, boleh juga pandanganmu, sekali lihat saja lantas kenal asal usulku, kata orang itu, aku ku an, murid Hui Suya, tokoh keempat kosan Pei, oh, kiranya ku suheng adanya, selama ini kita jarang bertemu, sahut lenghou, entah ada keperluan apakah kunjunganmu ke Hoasan kami ini, aku ditugaskan oleh Ciyang Bun Supek, Paman Ketua, untuk meronda di sini, kami ingin tahu apakah murid Hoasan Pei benar-benar tidak genah sebagaimana tersiar di luaran, tak tersangka, he he, begitu sampai di sini lantas terdengar percakapanmu yang sedemikian akrabnya, dengan maling cabul ini, bangsat, memangnya orang kosan Pei kalian ada yang baik, mengapa kalian tidak periksa dan bercermin atas diri sendiri, sebaliknya suka urus perkara orang lain, damperat di Anpek Kong, beluk, tanpa bicara lagi, kontankuan menendang kepala di Anpek Kong, sambil membentak, anjing buduk, sudah hampir mampus, masih berani membacot, pula akan tetapi di Anpek Kong tidak merasa kapok, dia masih terus mematki bangsat, anjing dan macam-macam kata kotor lagi, kalau ku an mau cabutnya wadi Anpek Kong sebenarnya terlalu mudah baginya, cuma dia memang sengaja hendak menghina Lengho Utiong lebih dulu, maka katanya pula sambil menjengek, Lengho Utiong, kau telah mengikat persahabaran dengan dia, jadika sudah pasti tidak mau dibunuh dia Lengho Utiong menjadi gusar, sahutnya lantang, aku mau membunuh dia atau tidak peduli apa denganmu, bila berani boleh sekali tusuk, dibinasakan Lengho Utiong lebih dulu, kalau pengecut boleh lekas enyah dari sini dengan mencawat ekormu, jadi kau pasti tidak mau membunuh dia dan tetapi mengakui maling cabul ini sebagai sahabat sejati ku an menegas pula, peduli ada dengan siapa aku bersahabat sahut Lengho Utiong, hektometer, pendek kata, dengan siapapun aku bersahabat juga lebih baik daripada bersahabat denganmu, hahaha, bagus, bagus, tetap sekali sorak di Anpek Kong dengan tertawa hu, kau sengaja membuat aku murka supaya ku bunuh kalian secepatnya, hektometer, jangan harap, di dunia tiada urusan semudah ini, kata ku an, aku justru ingin membelajepi kalian sampai telanjang bulat, akan kuikat kalian menjadi satu, lalu ku tutup hiat cuh kalian supaya bisu, kemudian akan ku pertontonkan kalian kepada umum dan mengatakan perbuatan kalian yang tidak senonoh dan secara kebetulan keperguk olehku, haha, gak putkun dari hoasan pei kalian suka pura-pura suci, pura-pura berbudi, tapi sesudah pertunjukanmu nanti ingin ku lihat apakah dia masih berani mengaku berjuluk kuncu kiam atau tidak mendengar maksud orang yang keji itu, saking gusarnya seketika Lengho Utiong jatuh pingsan, sedangkan di anpek, e-kong lantas memaki pula, bang sat kep, belum sempat memaki lebih lanjut, tahu-tahu hiat cuh bagian pinggang sudah kena ditendang oleh ku an, kontan mulutnya terganggu dan tak bisa bersuara lagi saking sakitnya, ku an terkekeh-kekehejek, segera ia pegang Lengho Utiong dan hendak membelajepi pakaiannya, pada saat itulah tiba-tiba terdengar di belakangnya ada suara orang perempuan yang lembut sedang menegurnya, hi, apa yang sedang dilakukan to aku ini terkejut juga ku an, cepat ia menoleh, dilihatnya bayangan seorang wanita tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya, segera ia menjawab, dan kau sendiri mau bikin apa di sini mendengar suara wanita itu, girang luar biasa di anpekong, segera ia berseru, siau, siau suhau, kiranya engkau sudah datang sendiri, sungguh sangat kebetulan, bang, bang sat itu hendak mencelakai kau punya Lengho Utiong, kiranya pendatang ini tak lain tak bukan adalah gilim, keruan gilim menjadi khawatir demi mendengar orang yang menggelepak di atas tanah itu adalah dia punya Lengho Utiong, cepat ia melompat maju sambil berseru, hi, Lengho Utiong, apakah betul engkau ini melihat perhatian gilim sedang dicurahkan seluruhnya terhadap Lengho Utiong yang menggelepak tak berkutik itu, tanpa pikir lagi jari kuan lantas menutup iga gilim. tak terduga, baru saja jari hampir menyentuh baju Nikoh jelita itu, sekonyong-konyong kuduk sendiri kena dicengkeram orang, menyusul tubuhnya lantas terangkat ke atas sehingga terapung hampir satu meter di atas tanah. keruanku antar peranjat sekali, sikut kanan segera ia ayun ke belakang untuk menyodok, tapi mengenai tempat kosong. menyusul kaki kiri lantas mendepak ke belakang, tapi lagi-lagi mengenai tempat kosong keruan ia tambah kaget, kedua tangannya cepat diangkat ke belakang untuk menangkap tangan lawan. Namun pada saat itu juga lehernya sudah kena dicekik oleh sebuah tangan yang lebar dan kasar, seketika napasnya menjadi sesak, sedikit pun tak bisa mengerahkan tenaga lagi. Dalam pada itu Lengho Utiong telah mulai siuman, ia dengar suara seorang wanita sedang memanggilnya dengan rasa cemas, Lengho Utoako, Lengho Utoako samar-samar ia dapat mengenali seperti suaranya gilim. Waktu ia membuka mata, di bawah sinar bintang yang remang-remang dilihatnya sebuah wajah yang putih ayu berhadapan dengan muka sendiri dalam jarak cuma belasan senti jauhnya. Siapa lagi kalau bukan gilim adanya. Tiba-tiba didengarnya pula suara seorang yang sangat keras sedang bertanya, Anak Lim, apakah si penyakitan kurus kering ini adalah Lengho Utoako? Ketika Lengho Utoako berpaling ke arah suara itu, ia sendiri menjadi kaget. Dilihatnya seorang hwasyo yang sangat tinggi dan sangat gemuk sedang berdiri di situ laksana sebuah menara baja. Tinggi hwasyo itu sedikitnya tujuh kaki, memakai kasa, jubah padri, merah, mesti di tengah malam gelap masih jelas kelihatan warna kasanya yang merah darah itu. Tertampak tangan kirinya terjulur lurus ke depan, kudukku antar pegang olehnya dan terangkat sehingga kakinya kontal kantil lemas, entah sudah mati atau masih hidup. Ayah, memang dia inilah. Lengho Utoako, tapi bukan si penyakitan, sahut gilin, sambil bicara pandangannya tak pernah meninggalkan muka Lengho Utyong, tampaknya ia hendak mengulur tangan untuk merabah pipi pemuda itu, tapi seperti tidak berani pula. Lengho Utyong sangat heran, pikirnya, kau ini seorang nikoh cilik, mengapa memanggil hwasyo gede itu sebagai ayah? Hwasyo punya anak saja sudah mengejutkan orang, apalagi putri hwasyo itu adalah seorang nikoh pula, hal ini lebih-lebih luar biasa, dalam pada itu hwasyo besar gemuk itu sedang mengakak tawa, katanya, hahaha, Lengho Utyong yang kau rindukan siang malam ini tadinya ku kira adanya seorang laki-laki gagah baik, siapa tahu cuma seorang kurus kering yang tak bercus dan menggelep tak tak bisa berkutip begini. Orang penyakitan begini aku tidak mau mengambil sebagai menantu, kita jangan guberis dia, marilah pergi saja, gilim menjadi malu dan gugup pula, katanya, siapa yang rindu siang dan malam? Engkau memang suka ngacobe lotak keruan. Mau pergi boleh pergi sendiri saja. Aku, aku tak mau, sebaliknya Lengho Utyong menjadi gusar karena dirinya dimaki sebagai penyakitan, dianggap tak becus segala. Segera ia menjawab, kau mau pergi boleh pergi, memangnya siapa yang menahanmu di sini di luar dugaan diangpek, akong menjadi kebuakan malah, teriaknya, hi, jangan, jangan pergi memangnya, kasuruh dia jangan pergi tanya Lengho Utyong. Habis, obat penawar racun yang ku perlukan berada padanya, jika dia pergi begitu saja kan jiwaku bisa melayang ujar diangpek, kong. Aku kan sudah menyatakan akan mati bersamamu, bila racunmu kumat dan mati, seketika aku juga membunuh diri, kata Lengho Utyong. Mendadak Hwesio Gedeta dibergelap tertawa, suaranya keras menggema lembah pegunungan. Serunya kemudian, bagus, bagus. Kiranya bocah ini adalah seorang yang punya jiwa kesatria. Anak Leng, dia sangat mencocoki seleraku. Cuma masih ada suatu hal yang harus kita tanya jelas padanya, dia minum arak atau tidak sudah tentu, mengapa aku tidak minum arak? Bila sudah menyaksikan sifat rakusku dalam hal minum arak, siang minum malam minum, dalam mimpi juga minum arak. Bila menyaksikan sifat rakusku dalam hal minum arak, tanggung akan membuat mati kaku Hwesio besar macam dirimu yang pantang minum arak, pantang makan daging, pantang membunuh, pantang mencuri, pantang mendusa dan entah pantang apa lagi, hahaha Hwesio Gedeta itu mengakak lagi. Katanya, anak Leng, coba katakan padanya apa gelaran agama ayahmu ini, maka dengan tersenyum Giling berkata, Lengho Utyo Ako, gelar ayahku adalah Putkei, tidak pantang, beliau adalah murid Buddha, namun segala peraturan suci dan pantangan agama tidak mengikat beliau, sebab itulah beliau mengambil nama Putkei itu. Hendaknya engkau jangan menertawainya, beliau memang tidak pantang segala, tidak pantang arak, tidak pantang daging, membunuh maupun mencuri juga dilakukan olehnya, bahkan, bahkan mempunyai seorang putri seperti, seperti aku ini, sampai di sini ia pun mengikik geli sendiri. Lengho Utyo Ako juga lantas terbahak-bahak, serunya lantas, hahaha. Hwesio demikian barulah menyenangkan benar sembari bicara ia terus merontah hendak berdiri, tapi kemauan ada, tenaga kurang, betapapun sukar berbangkit. Cepat gilin membantunya dengan memayangnya bangun. Mesti dia adalah nikoh jelita yang masih malu-malu, tapi setidak-tidaknya dia belajar silat, jangankan cuma memayang bangun saja, sekalipun mengangkat tubuhnya juga bukan hal sulit baginya. Maka dengan tertawa Lengho Utyo berkata pula, Laupek, Paman, jika segala apa kau perbuat, mengapa engkau tidak menjadi orang preman saja, buat apa mesti pakai kasa segala hal ini ada alasannya, sahuk Putke Hwesio. Justru karena aku tidak pantang berbuat apapun, makanya aku menjadi Hwesio. Sama halnya seperti dirimu, aku telah menyukai seorang nikoh cantik, engka sembarangan mengoceh lagi, ayah selagi lim tiba-tiba dengan wajah merah. Untung dalam gelap sehingga orang lain tidak melihatnya. Dalam pada itu Putke berkata pula, seorang laki-laki sejati berani berbuat harus berani terus terang, biarpun dimaki atau dicertai orang peduli apa. Aku Putke Hwesio adalah laki-laki sejati, apa yang mesti ku takuti tepat Lengho Utyong dan Dian Pekong mengiakan berbareng. Dasar Putke Hwesio itu memang suka dipuji, keruan ia makin menjadi, dengan gembira ia menyambung pula, hehehe, nikoh cantik yang ku cintai itu tak lain tak bukan adalah ibunya, diam-diam Lengho Utyong membatin, kiranya gilin sumuai punya ayah seorang Hwesio dan ibunya adalah seorang nikoh pula, dahulu aku adalah seorang jagal hewan, demikian Putke menyambung pula, aku mencintai ibunya. Akan tetapi ibunya tidak mau menggumris diriku, tiada jalan lain terpaksa aku menjadi Hwesio. Menurut jalan pikiranku waktu itu, Hwesio dan nikoh adalah sekaum, jika nikoh tidak suka kepada si jagal tentu akan suka pada Hwesio, ayah, mulutmu selalu mencerocos tak keruan, sudah tua masih seperti anak kecil saja kera bicaramu, omel gilim. Memangnya aku salah omong sahuk Putke. Cuma waktu itu tak terpikir olehku bahwa sesudah menjadi Hwesio, maka tak boleh lagi bergaul dengan kaum wanita, bahkan bergaul dengan nikoh juga dilarang. Jadi maksudku ingin mendapatkan ibunya menjadi tambah sukar. Aku menyesal dan tidak mau menjadi Hwesio lagi. Tak terduga guruku justru mengatakan pembawaanku harus menjadi Hwesio, aku dilarang kembali menjadi preman dan akhirnya entah kera bagaimana ibunya juga jatuh hati karena kesungguhanku dan, dan lahirlah seorang nikoh cilik. Kau sekarang sudah jauh lebih bebas daripada zamanku dahulu, anak Tiong. Kau menyukai seorang nikoh cilik seperti anakku ini dan tidak perlu menjadi Hwesio seperti aku, lenghou Tiong menjadi serbarunya mendengar urayan Putke itu. Pikirnya, dahulu aku menolong Gilim Sumo Ai karena waktu itu dia jatuh di bawah cengkeraman Dian Pek Kong. Dia adalah nikoh suci dari hing sampai, mana boleh berhubungan cinta dengan orang biasa? Dia menyuruh Dian Pek Kong dan Tokok Laksian agar mencari diriku untuk bertemu dengan dia, boleh jadi dia benar-benar terguncang imannya karena untuk pertama kalinya dia bergaul dengan kaum lelaki. Dalam persoalan ini aku harus menghindar selekasnya supaya tidak mencemarkan nama baik Hoasan dan Hingsan Pai. Jangan sampai aku didamperat oleh guru dan ibu guru, bahkan akan dipandang hina oleh Leng Sian Siaw Sumo Ai. Dalam pada itu Gilim sendiri juga sangat kikuk, katanya, Ayah, Leng Houto aku sudah punya pilihannya sendiri, mana dia sudi kepada orang lain. Selanjutnya engkau, engkau jangan menyinggung hal ini lagi, supaya tidak ditertawai orang, Hah, bocah ini sudah pilihan orang lain katamu. Kurang ajar teriak Putke. Tangan kanan terus mencengkeram dada, Leng Houto tidak mampu menghindarkan cengkeraman orang. Seketika dia kena dipegang terus diangkat ke atas. Jadi tangan kiri Putke Housio memegang kudukkuan dan tangan kanan menjamret dada Leng Houtiong, kedua tangan terjulur lurus laksana memikul dua orang. Ayah, lekas lepaskan Leng Houto aku seru Gilim khawatir. Lepaskan, kalau tidak aku akan marah. Lo aneh juga, demi mendengar puteranya akan marah. Seketika Putke sangat takut dan lekas menaruh Leng Houtiong ke bawah, namun mulutnya masih mengomel, Nikoh jelita mana lagi yang dia penujui? Sungguh kurang ajar karena Putke sendiri menyukai seorang Nikoh cantik, maka menurut jalan pikirannya di dunia ini tiada wanita yang lebih cantik lagi daripada kaum Nikoh. Gadis pilihan Leng Houto aku adalah sumuainya sendiri, gak lengsian, gak syocia, kata Gilim. Mendadak Putke mengerang keras-keras sehingga anak pelinga setiap orang mendenging-denging. Lalu katanya, nona si gak katamu, keparat, apanya yang menarik sehingga ia ketincut? Lain kali bila kulihat dia tentu akan kucekik mampus dia.